apakah layar PPT saya sudah kelihatan sudah Prof oke terima kasih jadi pada kesempatan ini kita akan dan saya akan berbagi terkait dengan strategi penyusunan roadmap penelitian dan ini merupakan suatu kehormatan yang saya rasakan karena diberi kesempatan untuk berbagi materi ini dan kita akan ketahui bahwa terkait dengan penyusunan roadmap penelitian hal yang perlu kita pikirkan adalah apa sih sebenarnya keuntungan dari kita menyusun roadmap penelitian itu sendiri dan bagaimana proses yang harus kita lalui sehingga tercipta atau ada roadmap penelitian itu dan apa tolak ukur dikatakan bahwa itu merupakan roadmap penelitian dan itu yang akan kita bahas hari ini secara bersama-sama namun saya kemarin diberikan tugas oleh LDT bahwa LDT 16 bahwa sebelum kita membagi pengetahuan mari kita melakukan protes protes untuk untuk masuk di protesnya itu itu saya dulu memperkenalkan perkenalkan supaya kenapa oleh Pak Novel terkait dengan problem saya sendiri dalam hal rekam jejak itu bahwa saat ini saya meneruki jabatan sebagai ketua dewan guru besar dan dosen tering elektro di Bukipalus Makassar dan saya meneruki pendidikan S1 S2 dan S3 di mana S1 saya di Bukipalus dan S2 S3 saya di Kerti University Australia dan achievement atau penghargaan yang saya terima itu mulai dari 2019 itu dari Bukipalus sendiri tahun 2020 seperti yang telah dipaparkan tadi itu editon dari RIN sedangkan dari editi Wila 9 saya mendapatkan penenggahan base lecture atau dosen terbaik dalam penelitian dan saya mendapatkan guru besar saya itu pada tahun 2020 itu kalau di TMT-nya 1 Juli 2020 dan penghargaan dari Kerti University tahun 2023 kemarin terkait dengan penelitian itu mulai saya dapatkan dari tahun 2015 sampai tahun 2023 kemarin dan berharap berlanjut tahun ini lagi dan LPPM itu LPDP itu tahun 2021 kita mendapatkan pada bidang riset kelimuan riset desa dan terkait dengan reviewer ini reviewer ini circle jadinya karena merupakan reviewer penelitian nasional DRTM PRIN juga dan merupakan reviewer untuk jurnal kisah 1 ke 4 Sinta Akreditasi juga merupakan tim PAK Nasional jadi ini circle dimana kita melakukan penelitian kita melakukan publikasi dan publikasi kita pakai untuk kenaikan pangkat itu ya nah sekarang kita akan masuk di dalam protes silakan rekan-rekan sekalian masuk di join quiz halo apakah suara saya terdengar halo tidak ya halo jelas ya makasih banyak oke dan sekarang kita masuk dulu di protes silakan rekan-rekan semua masuk di joinmyquiz.com dan nantinya di saat masuk di kasih masuk atau di enter atau di input 339-484 kemudian kemudian terima kasih Silakan Bapak-Ibu untuk tadi joinmyquiz.com baru silakan meng-input enter game code-nya. Silakan Bapak-Ibu untuk tadi joinmyquiz.com. Silakan Bapak-Ibu untuk tadi joinmyquiz.com. Silakan Bapak. Yang kodenya 39484. Silakan Bapak-Ibu.com. Silakan Bapak-Ibu untuk tadi joinmyquiz.com. Silakan Bapak. Silakan Bapak-Ibu untuk tadi joinmyquiz.com. Silakan Bapak-Ibu untuk tadi joinmyquiz.com. Silakan Bapak-Ibu untuk tadi joinmyquiz.com. Ya dimohon teman-teman ya. Oke mungkin 40 kita putar. Oh siap-siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tahapan penelitian dari tahun ke tahun adalah sama, ada pengumuman, ada penyusunan, ada diseleksi penunjukan, dan nanti ada penetapan, dan ada lapan tahapan yang akan dilalui sehingga kita dapat mengelola hibah penelitian baik dan benar. Dan saat ini kita menunggu kapan pengumuman terkait pengajuan proposal itu untuk hibah DRTPM yang di input di BIMA itu akan diinformasikan. Namun sebelum diinformasikan langkah tepat yang diambil oleh LLDK wilayah 16 untuk memantapkan bagaimana membuat roadmap penelitian. Karena roadmap penelitian itu ada di dalam template yang memang wajib kita input. Khususnya untuk dosen pemula itu dilihatnya di roadmap penelitian walaupun sederhana tapi itu ada. Apalagi di penelitian dasar dan terapan dan pengembangan selanjutnya. Jadi tepatlah kalau dikatakan kali hari ini kita memantapkan akan proposal kita dengan memantapkan terkait dengan roadmap itu sendiri. Dan di mana kita melihat roadmap itu sendiri? Kalau template itu terlebih dasar, terapan itu dari tahun ke tahun itu sama. Baik itu jumlah kat dan lain sebagainya. Dan peraturan ini yang memang kita selalu ingat. Dan terkait dengan roadmap penelitian ada di dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan. Nah di sini dalam pendahuluan bagian D tertuang terkait dengan peta jalan atau roadmap penelitian. Yang mana di sini juga diberi penekanan bahwa lima tahun penelitian yang akan dilakukan lima tahun ke depannya. Dan otomatis bahwa namanya roadmap penelitian itu rekam jejak kita yang telah kita lakukan sebelumnya saat ini dan yang akan datang. Jadi itulah kenapa kita ingin membahas terkait roadmap penelitian. Dan bagian penting di dalam pengusulan, baik itu BIMA di pengusulan DRTPM maupun hibah-hibah lainnya. Nah kalau ini penelitian dasar ada di pendahuluan juga. Sedangkan untuk terapan itu juga ada di pendahuluan. Nah di sini dilihat ya terkait dengan roadmap-nya. Ada di poin 3 dan bagian E untuk pendahuluan di terapan itu sendiri. Dan di terapan itu dikatakan adalah penelitian sebelumnya. Sehingga hingga penelitian lima tahun ke depan. Jadi memang kita diberi gambaran bahwa roadmap itu adalah suatu cerita yang kita sampaikan bahwa kita telah melakukan penelitian sebelumnya. Kita akan juga melakukan penelitian akan depan. Namun juga kita menceritakan penelitian yang kita lakukan saat ini. Saat kita mengusulkan. Itulah namanya roadmap penelitian. Ada empat bagian ya. Nanti kita akan bahas secara bersama. Namun mari kita melihat pengertian dari roadmap penelitian itu sendiri. Dikatakan bahwa roadmap penelitian adalah rencana terperinci dalam melakukan langkah-langkah pada penelitian. Maksudnya adalah apa yang akan kita lakukan di penelitian kita sudah tuangkan di dalam roadmap kita itu sendiri. Karena roadmap itu akan memberikan arahan dan memfokuskan kita dalam pekerjaan kita. Tadi sudah disampaikan oleh kepala elit terkait dengan roadmap penelitian itu membantu kita untuk fokus melakukan penelitian. Untuk fokus pada bidang yang akan kita lakukan penelitian. Selanjutnya bahwa pengertian dari roadmap penelitian itu sendiri adalah dalam hal ini berisikan susunan kegiatan dari awal hingga akhir dalam waktu lama. Jadi roadmap penelitian itu sendiri kita buat untuk jangka waktu yang lebih dari 5 sampai 20 tahun. Jadi kalau kita melihat suatu roadmap penelitian dan itu cuma 1 tahun itu bisa jadi bukan roadmap penelitian. Tapi itu adalah biasanya disampaikan adalah alur atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh penelitian dalam tahun itu. Sehingga memang di dalam roadmap penelitian itu seperti dikatakan bahwa perincian-perincian. Apa yang ada dalam perincian itu? Adalah perincian yang telah, penelitian yang telah kita lakukan sebelumnya, perincian yang sedang kita lakukan saat ini, dan perincian yang sedang akan kita usulkan, dan selanjutnya perincian yang akan kita lakukan terkait dengan penelitian itu sendiri. Nah, selanjut dari itu adalah tujuan dari roadmap penelitian itu sendiri adalah mencari tahu prioritas apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian kita. dan mencari tahu kebutuhan kolaborasi yang akan kita lakukan penelitian. Siapa sih yang mempercayai bagian dari penelitian kita. Kalau kita seorang penelitian teknik elektro, kita ingin melakukan penelitian terkait dengan misalnya UKM, otomatis bahwa kebutuhan kita terkait UKM itu kita teknik elektro akan membuat aplikasi IOT-nya atau mikroposesornya atau website-nya dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang elektro itu bisa menghitung ekonominya, menghitung kerugian dan keuntungan dari suatu UKM itu sendiri. Pasti kita akan mengatakan, saya membutuhkan kolaborasi dengan orang ekonomi. Saya membutuhkan kolaborasi dengan orang manajemen. Nah, itu kebutuhan yang kita butuhkan atau kita cari bahwa siapa yang menjadi kolaborasi dari penelitian itu kita sendiri. Kalau saya sendiri melakukan penelitian terkait dengan kesehatan, yang itu santing di daerah 3T, otomatis saya teknik elektro tidak akan berdiri sendiri. Saya akan bekerjasama dengan orang informatika, yaitu membuat website-nya, sistemnya. Saya juga bekerjasama dengan kesehatan, terkait dengan kesehatan masyarakat yang ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi, salah satu tujuan dari Rokme Penelitian adalah mencari tahu kebutuhan kolaborasi kita, siapa yang menjadi tim partner kita dalam penelitian kita, terkait dengan judul yang kita akan angkat. Selanjutnya adalah, tujuannya adalah mencari tahu segala hal yang dibutuhkan. Artinya bahwa kalau kita sudah tahu penelitian kita, kita akan mencari tahu bahwa apa yang kita butuhkan untuk melengkapi akan penelitian atau judul penelitian yang akan kita lakukan saat ini dan yang akan ke depannya. Dan yang pasti yaitu kita juga mencari tahu atau bisa mengikuti teknologi terkini. Bahwa saat ini kemarin, kita pada saat bidang kita, kita melihat kondisi COVID, maka kita mengikuti bahwa teknologi apa atau bidang judul apa yang harus kita angkat terkait dengan COVID untuk kita menyelesaikan permasalahan secara nasional itu. Itulah tujuan mengapa kita memerlukan rome penelitian. Kita bisa lebih fleksibel, lebih mudah bekerja sama dengan orang kalau kita sudah ada rome penelitian kita. Dan prinsip dari rome penelitian itu sendiri adalah dikemas secara ringkas, jelas, dan harus realistis. Ya, itu jelas yang pasti bahwa mudah dibaca orang lain. Yang bukan bidang kita pun bisa membacanya. Karena pas kita tahu bahwa di dalam pengusulan penelitian pun bisa jadi bukan orang sebidang yang kita yang akan membaca proposal kita. Sehingga kita harus pastikan bahwa orang yang beda bidang kita bisa mengerti akan romep kita. Nah, dan yang pasti bahwa di dalam prinsip dalam rome penelitian itu harus yang terukur, fleksibel. Yang saat ini misalnya kita rancang sampai tahun 30 nanti kita akan membahas ABCD. Namun dengan perjalanan waktu ada kejadian, kita bisa ubah fleksibel. Seperti yang tahun sebelumnya kita lakukan bahwa kita memiliki misalnya tahun 2019, kita memiliki akan rome penelitian. Namun ada kejadian yang secara global terkait dengan COVID-19, itu kita bisa fleksibel untuk merubah akar romep kita itu. Dan manfaatnya adalah memberikan batasan atau sebagai pengontrol dalam kegiatan penelitian kita. Sehingga apa yang kita pikirkan tentang keuntungan romep penelitian itu sendiri. Pertama adalah sebagai panduan bagi peneliti dalam menentukan arah risetnya sehingga riset tersebut dalam kurung waktu tentu dapat sampai ke penggunanya. Jadi romep yang dimaksud adalah bahwa dengan adanya romep penelitian, kita targetkan bahwa penelitian kita sudah melalui tahapan dasar, terapan, dan pengembangan, maka itu akan komplit dan akan digunakan oleh masyarakat. Jadi menjadi panduan kita, menjadi dasar kita untuk berpijak sampai selesai. Dan selesainya dikatakan adalah sampai digunakan oleh masyarakat. Sehingga kalau dikatakan bahwa penelitian kita lakukan dan sudah sampai pengembangan dan siap dipakai ke masyarakat, siap diabdikan ke masyarakat, siap dipergunakan oleh masyarakat. Itu kegunaan romep penelitian. Kegunaan kedua adalah sebagai informasi yang menunjukkan bidang kepakaran peneliti sendiri. Maka kita bisa ketahui bahwa apa kepakaran kita. Kita sendiri sudah tahu kepakaran kita. Tapi kalau misalnya ada romep penelitian kita, itu akan membantu kita lebih jelas, memperjelas kepada kita bahwa inilah kepakaran saya sendiri. Dan tanpa kita promosi kepada orang, itu terkait dengan romep penelitian kita. Dan pada saat orang mau lihat akan romep penelitian kita, maka orang akan mengetahui bahwa ternyata kepakaran dari si ini adalah demikian. Makanya tadi kalau dikatakan oleh Bapak Ketua Kepala LL Dikti, berikan jejak kita, kepakaran kita, pada saat mengajukan kenaikan kum, itu akan dilihat dari romep kita. Benar-benar. Bahwa nanti kita akan prof di bidang apa. Nah, itu menjadi kepakaran kita. Dan kalau itu kita tulis, kita publikasikan, kita tulis bukunya, dan lain sebagainya, terkait dengan karya ilmiah, itu akan memperjelas. Maka, untuk menonton kita, dan kita menuangkannya, akan memberikan informasi bahwa itulah kepakaran kita. Dan yang ketiga, kegunaan dan romep penelitian adalah sebagai arah dan target jelas, tapi juga tidak kaku. Ini menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita memiliki romep penelitian, itu akan memberikan kita arah dan target yang ingin kita capai di dalam penelitian kita. Dan kita tidak akan kaku bahwa kita akan di situ terus. Kalau memang ada perubahan yang signifikan yang terjadi atau kekinian, dan pengembangan yang kekinian, kita bisa levisibel untuk mengalihkannya. Tapi tidak jauh. Dan yang keempat adalah, sebagai bidang utama, dan bidang-bidang terkait yang berkontribusi ke bidang utama. Nah, mungkin ada yang bertanya, yang apa dimasuk yang utama, ada yang terkait. Yang utama adalah, contohnya saya adalah teknik elektro. Itu bidang utama saya adalah teknik elektro. Bidang-bidang terkait, kalau saya lari ke, misalnya memperkuat di bidang jaringan, wireless, dan lain sebagainya. Dan nanti kalau misalnya ada IOT yang muncul untuk pendeteksi otomatis, itu ada jaringan, dan namun dikuatkan dengan sistem atau aplikasi yang ada, maka itu yang saya terkait satu sama lain. Dan itu masih dalam bidang teknik elektro. Itu yang dimaksud. Jadi ada bidang utama, dan ada bidang yang terkait untuk memperjelas bidang utama kita. Dan yang kelima adalah, kegunaan darome penelitian itu sendiri adalah sebagai bagian yang sudah ada, sedang dikerjakan, dan yang akan diteliti. Nah, ini yang selalu diperlihatkan secara jelas di ramrodome penelitian. Makanya kalau misalnya kemarin-kemarin, saudara mengajukan suatu penelitian, dan terlihat bahwa langsung dimulai dari sekarang, itu dipertanyakan. Kalau rekan-rekan sekalian sudah menjadi dosen lima tahun sebelumnya, pada saat terangkat tahun 2000, misalnya terangkat pada tahun 2014, dan sekarang 2024, maka pasti sudah ada penelitian sebelumnya. Ya pasti bahwa Bapak Ibu sudah ada memiliki. Mungkin ada yang mengatakan, saya belum pernah melakukan penelitian. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu sudah terangkat sebagai dosen tahun 2014, dan saat ini mengatakan belum pernah melakukan penelitian, itu sangat salah sekali. Kenapa salah sekali? Karena sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Kalau Bapak Ibu sudah membimbing mahasiswa, maka Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Walaupun sebenarnya kita membimbing. Membimbing adalah mengarahkan. Mengarahkan adalah ikut terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi kita sudah melakukan penelitian. Penelitian lain yang kita sudah lakukan bahwa saat ini, dikatakan bahwa dosen yang bisa menjadi dosen adalah telah menempuh pendidikan S2. Otomatis S1 dan S2 Bapak Ibu sekalian melakukan penelitian. Itu sudah melakukan penelitian. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan saat ini, satu pun dosen mengatakan bahwa saya belum pernah melakukan penelitian. Sudah melakukan penelitian, tapi kadang kita lupa bahwa kita telah melakukan penelitian. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya itulah yang kita linkkan dengan apa yang akan kita lakukan saat ini. Pastikan jangan kita misalnya penelitian sebelumnya kita terkait dengan misalnya tata kelola pemerintahan. Tiba-tiba S2-nya kita bidang administrasi publik. Terus yang lainnya kita angkat lagi ke S3-nya kita lain lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu mau ingin menajukan penelitian, pasti akan ditanyakan yang terkait dengan pengajuan saat ini dan yang sebelumnya mana yang lebih mendekati. Itu yang diangkatlah penelitian sebelumnya. Jangan sampai Bapak Ibu mengangkat tentang penelitian ekonomi saat ini, namun yang sebelumnya terkait dengan manajemen, itu yang manajemen yang diangkat. Tidak link nantinya. Jadi, angkat yang memang ada ekonominya, dan yang ekonomi saat ini. Dan itu ditarik garis merahnya. Sehingga kelihatan bahwa roadmap-nya itu memang terkait satu sama lain. Walaupun banyak yang dilakukan selama ini, ada 10 sebelumnya, namun yang sesuai dengan bidang yang kita angkat saat ini, yang sebelumnya satu, ya satu saja kita tulis. Tapi kalau semuanya, kita tulis semuanya. Itu lebih memperkuat kita bahwa memang kita fokus pada bidang yang kita akan ajukan, ya, rekan-rekan sekalian. Dan kegunaan roadmap penelitian yang ke-6 adalah sebagai target akhir yang ingin dicapai dan berkelanjutan. Otomatis bahwa pembuatan roadmap kita bisa mengarahkan kita untuk sampai pada target kita yang terakhir. Kita tidak blok kanan, tidak blok kiri, tapi kita fokus pada target kita, sehingga kita capai, dan kita akan memikirkan keberlanjutan dari penelitian kita. Keberlanjutan dari roadmap yang telah kita buat sebelumnya, dan pada titik yang sama, kita akan berpikir untuk penelitian seterusnya. Itulah ada 6 poin, dan mungkin ada lagi yang lain, namun di kesempatan ini saya berbagi ada 6 poin penting yang kita harus pikirkan bahwa kenapa atau apa kegunaan dari roadmap penelitian itu sendiri. Nah, ada banyak macam bentuk roadmap. Jadi kita jangan terfokus pada bentuk roadmap yang ada di pikiran kita. Kita buat fleksibel. Ada yang membuat demi memunculkan tahunnya, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, demikian. Tapi pada prinsipnya adalah di dalam membuat kita roadmap penelitian, modelnya bisa beragam dengan cara kita, namun yang mudah dipahami oleh orang lain. Tapi jangan sampai mudah dipahami oleh orang lain, tapi kita sendiri tidak mengerti. Jadi kita membuat roadmap penelitian yang mudah kita pahami, dan yang pasti akan mudah dipahami oleh orang. Kalau roadmap yang demikian seperti ini, lebih menonjolkan terkait dengan tahunnya, dan menjawabkan apa yang dilakukan tahun 2019, 2020, 2021. Dan pastinya bahwa pada saat membuat roadmap ini, ada kemungkinan besar dia berada pada tahun 2020. Karena harus ada tahun sebelumnya. Oke. Dan kalau di sini ini lebih menonjolkan ada tahun kegiatannya, terus ada tiknya juga yang diurekan, terus ada capaian yang ingin dicapai di dalam roadmap itu sendiri, dan apa yang tujuan dari yang akan dilakukan dan lanjut dengan topik-topiknya itu sendiri. Jadi ada yang bentuk demikian rekan-rekan sekalian. Nanti rekan-rekan sekalian bisa melihat, saya maka lebih menonjolkan tahunnya, bahkan nanti uraikannya, atau yang demikian lebih komplit ada tiknya, dan luarannya, dan tahunnya, dan lain sebagainya. Ini lebih mudah juga. Yang pasti bahwa bisa diketahui oleh si pemeriksa nanti, atau reviewer, ya. Nah, ada juga yang tahapan demikian. Lebih menonjolkan tahunnya, dan dipastikan di sini ada penelitian dasar, teknologi, produk, dan marketnya, ya. Kalau tadi ada tiknya, tik 1 sampai tik 9, yang pasti bahwa tik 1 sampai 3 adalah penelitian dasar, 4 sampai 6 itu penelitian terapan, dan 7 sampai 9 itu pengembangan. Jadi itu nanti tinggal dibuatkan sebelumnya. Dan bentuk mode roadmap pun bisa demikian. Dan dominan juga yang lebih terkenal adalah roadmap berbentuk fishbone, ya, yang dituangkan. Jangan sampai nanti rekan-rekan membuat fishbone, baru di situ tidak ada tahunnya. Utamakan ada tahunnya, karena dasar dari roadmap itu memberikan kita tahunnya, baru apa yang ingin kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, apa yang kita sudah kerjakan, dan sebenarnya kebelanjutan yang akan kita kerjakan. Ini bentuk modelnya, ya, rekan-rekan sekalian. Dan ini juga adalah suatu model yang dituangkan yang tahunya juga, dan apa judul-judul yang dilakukan di dalam tahun-tahun itu. Dan ada bentuk demikian, tergantung nanti rekan-rekan yang mana lebih kreatif mau membuat suatu roadmap penelitian. Namun yang ingin saya sampaikan, penekankan di dalam isi roadmap penelitian itu adalah lampiran judul penelitian sebelumnya. Ada judul yang kalau misalnya kita mau buat sederhana sekali, yang pasti di dalam roadmap kita itu adalah kita tuangkan judul penelitian kita sebelumnya. judul penelitian kita saat ini, yang sedang kita kerjakan, judul penelitian yang akan kita usulkan sebagai penerima hibah, dan judul juga penelitian sesudah dapat hibah ini, ada judul berikutnya yang kita akan tuliskan di dalam roadmap itu. Sehingga di dalam roadmap itu memang ada empat bagian. Yaitu sebelumnya, saat ini, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita usulkan, dan kalau yang diusulkan ini sudah diterima, yang judul berikutnya. Jadi ada empat poin. Nah, untuk lebih komplitnya lagi, kalau misalnya kita mau buat lagi roadmap kita lebih jelas, kita berikan tahunnya. Tahun sebelumnya, tahun saat ini, tahun yang akan, fungsi yang akan kita lakukan, apakah itu satu tahun? Ya, kita tulis satu tahun. Kalau misalnya tiga tahun, ya kita tulis tiga tahun. Dan yang penelitian selanjutnya. Ya, dan lebih komplit lagi, kalau misalnya rekan-rekan seperti tadi, ada namanya menuliskan kesiapan terapan teknologinya. Tingkat kesiapan teknologinya. Satu sampai tiga, empat sampai enam, dan tujuh sampai sembilan. Itu lebih komplit lagi terkait dengan roadmap. Karena kalau kita fokus dalam mengajukan ke BIMA, itu yang diminta oleh BIMA. Tapi kalau penelitian misalnya, BRIN, Koso Bangsa, saya kira tidak akan jauh dari situ terkait dengan roadmap penelitian. Karena roadmap penelitian adalah, apa yang kita lakukan, lakukan di dalam kita sebagai tugas terdama pergurungan tinggi, khususnya di bidang penelitian. Bagaimana alur kita, selama kita melakukan penelitian itu. Itu yang kita buat dalam roadmap penelitian itu sendiri. Nanti kita lebih jelas untuk tanya-jawab ya rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat secara terperinci, secara sederhana, mana biasanya dikatakan roadmap untuk yang baru pemula. Pemula adalah penelitian dosen pemula. Nah, dosen pemula yang biasa kami lihat, yang penting bahwa dia mengerti apa yang akan dilakukan. Nah, jadi kalau latihan untuk dosen pemula, biasanya kita buat sederhana demikian. Mungkin rekan-rekan bisa membuat sederhana demikian. Ini artinya biasanya, kalau roadmap begini adalah roadmap di mana si pengusul, belum pernah mendapatkan penelitian. Belum dapat penelitian yang diberi hibah oleh BIMA. Sehingga butuh namanya dana stimulus. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Ketua Dikti, itu dasar afirmasi. Nah, ini yang bermula. Jadi yang ditulis di sini adalah, kalau misalnya rekan-rekan sendiri diangkat pada tahun 2015, maka rekan-rekan bisa menuliskan 2015 sampai 2003, terkait judul dulu sebelumnya. Judul sebelumnya adalah, tuliskanlah judul-judul yang terkait dengan apa yang akan diajukan di penelitian yang akan datang. Jadi, saat ini membuat proposal, maka pastikan bahwa judul yang akan diajukan nantinya ini, adalah judul yang memang terkait dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Atau yang dibimbing sebelumnya. Yang dibimbing sebelumnya. Atau kita pernah terlibat dengan penelitian sebelumnya yang terkait. Kalau misalnya kita selama ini menjadi anggota-anggota-anggota, dalam suatu perhibah dan itu menang, tapi tidak sesuai dengan judul yang kita ajukan, ada bagusnya tidak diajukan. Karena itu tidak link dengan bidang kepakaran kita. Yang diajukan di dalam poin di sini, adalah judul-judul yang terkait, yang ada impaknya nanti kepada judul yang diajukan. Supaya dikatakan bahwa, kita punya pengajuan itu berkesinambungan. Bukan terputus, tapi berkesinambungan. Nah, selanjutnya setelah kita memikirkan bahwa, oh ternyata saya pernah membimbing mahasiswa dengan judul ini. Tulislah judul itu. Nah, dan saat ini, tahun 2024 ini, atau yang mungkin masih masuk di dalam September 2003 sampai yang tahun ini, karena kalian sedang membimbing mahasiswa terkait dengan judul yang mau diajukan di dalam pengajuan ke depan, itu yang dituliskan di sini. Satu-dua judul pun tidak masalah. Satu pun tidak masalah. Kalau misalnya sebelumnya satu, tidak masalah. Di sini yang sedang kita lakukan saat ini pun satu, tidak masalah. Yang penting, terkait. Itu masalah kalau tidak terkait, tidak ada efek ya, tidak ada dampaknya nanti pada pengusulan kita. Yang kita butuh adalah ada dampaknya dari pengusulan kita. Makanya, yang ingin dinilai di sini adalah, jangan sampai si pengusul, karena keterkaitan, terkait senang dengan judul ini, maka angkat lagi judul ini. Sehingga nanti kepakalan dia itu lompat-lompat. Yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, setiap dosen memang fokus pada bidang yang memang dia tikuni. Saat kita menekuni suatu bidang, maka kita akan eksplor secara besar-besaran terkait dengan yang kita fokuskan. Tapi kalau kita tidak, kalau kita lompat sana, lompat sini, pasti kita cuma angkat yang di bagian atas-atasnya saja, terkait dengan pelitian. Tapi kalau kita memang fokus, pasti kita akan galis sedalam-dalamnya, terkait dengan bidang yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, memang itu yang menjadi pritas oleh pemerintah, bahwa yang dipokuskan adalah pengajuan yang memang fokus, yang telah melakukan pritas sebelumnya, terkait dengan pelitian yang sedang dilakukan, dan sesuai dengan yang akan diajukan. Dan coba, kalau nanti dikatakan, saya belum ada judul kedepannya. Namanya juga target, itu bisa kita rencana, kita rumuskan saja mendekati. Ya, mendekati misalnya, di tahun sebelumnya kita melakukan analisi terkait dalam suatu bidang A. Karena kita menganalisis, maka di dalam tahun ini, misalnya kita mengidentifikasi terkait dengan si bidang itu sendiri. Nah, kita ajukan nanti adalah, kita mengembangkan modal dari yang kita analisis tadi, yang kita lihat kinerjanya atau karakteristisnya. Dan yang lanjutnya adalah kita pengembangan, kita pengembangan, kita eksplorasi terkait dengan judul yang dari si tahun sebelumnya, dan tahun yang kita kajikan sekarang, dan yang kita usulkan. Itu yang kita buat, sehingga memang kan kelihatan alurnya, kita lihatkan jalurnya bahwa, oh ternyata orang ini fokus, fokus telah melakukan si kajian ini, fokus mengangkat lagi tentang ini, dan yang diusulkan ini. Artinya memang dia fokus untuk mengerjakan. Itu poin dari Romep Penelitian. Jadi, tahun pun, misalnya di sini kita melihat bahwa ini tahun 2024, yang sudah dikerjakan, dan yang diusulkan untuk tahun 2025. Dan yang akan datang itu adalah terkait dengan hal ini. Itu yang poin dari Romep. Nah, latihan kedua, mungkin kalau misalnya kaku menggunakan model demikian, bisa juga menggunakan model demikian ya, hanya beda bentuk gambarnya saja, modelnya. Jadi, rekan-rekan sendiri bisa memodifikasi modelnya, yang utama adalah intinya, bahwa ada empat bagian, yang ada di dalam Romep Penelitian itu. Ada yang namanya penelitian sebelumnya, penelitian yang sedang kita kerjakan, penelitian yang diusulkan, dan penelitian yang akan berlanjutan, atau rencana kita ke depannya, setelah mendapatkan, atau disetujui, atau ditetapkan, judul yang kita ajukan saat ini. Ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini untuk yang misalnya penelitian dasar, yang belum dapat hibah dan dikti, ini bisa melakukan model demikian. Namun, bagaimana kalau misalnya sudah pernah mendapatkan hibah-hibah? Nah, kalau kita pernah mendapat hibah, ya kita tuliskan hibah kita. Kalau misalnya tahun sebelumnya kita dapat, ya kita katakan saja, fokus ke penelitian telah dilaksanakan, sampai tahun misalnya, saya buat tahun 2017, karena saya mau mengajukan di tahun 2018, untuk hibah 2019. Namun, kalau misalnya tahun sekarang, kita akan mengatakan bahwa, tahun 2023, ya, seperti yang telah dilaksanakan, sampai tahun 2023. Nah, 2023 itu, apa sih hibah yang telah kita dapatkan dari TPM? Kita tuliskan di sini. Kalau misalnya ada satu, ya kita tuliskan satu. Kalau misalnya dua, ya kita dua. Kalau misalnya hibah dari kampus, ya kita tuliskan juga dari kampus, bahwa ada hibah kita dapat di kampus ini. Baru dari situ, apa luaran yang dari hibah kita tuliskan? Jadi, kita tuliskan di situ, meyakinkan pada reviewer, bahwa hibah-hibah yang kita dapatkan ini, kita betul-betul mencapai luarannya. Ada luarannya. Sehingga, memberikan keyakinan kepada si reviewer, bahwa kita akan mendapatkan, melakukan pelitian ini, dan ada luarannya nantinya. Itu suatu penekanan kepada reviewer, bahwa betul, kita serius lah untuk melakukan pelitian ini. Jadi, ada hibah yang terdapatkan, otomatis pada judul-judul ini, terkait juga nanti judul yang sedang kita kerjakan. Terkait dengan yang kita kerjakan, dan yang kita usulkan. Ini kalau kita usulkan, kita berangan-angan untuk, kalau bisa masukkan model target luarankita apa. Target luarankita, kita tulis sebagus mungkin, karena ini, kita capai, kita sangat bersyukur. Kalau kita pun tidak capai, ada namanya, kita gagal. Tidak masalah, tapi kita tuliskan dulu, untuk memberikan keyakinan kepada reviewer, bahwa kita akan mendapatkan target ini. Dan target yang kita tuliskan ini, kita tuliskan juga di dalam target luarankita nanti, dalam pengusulan kita. Baru nanti kita buatkan juga, kalau misalnya sudah didanai pelitian ini, yang kita usulkan, maka ini lagi yang saya akan lakukan, dengan target luarankan demikian. Kita buatkan, terkaitkan sekalian. Kita buat sesimpel, saya kira dengan model ini, semua juga kita bisa pahami, karena standarnya adalah, ada tahunya, ada hibah yang kita dapatkan, ada juga luarankan yang kita akan lakukan. Jadi di sini ada tiga, tidak termasuk tiknya. Namun nanti kalau misalnya rekan-rekan sudah mendapatkan banyak sekali hibah, baik itu dari pemerintah, terus kampus, CRS atau hibah sendiri, atau dari DRTPM, maka rekan-rekan bisa membuat lebih komplit, seperti yang latihan ketiga ini. Jadi di sini sudah ada tiknya, di sini sudah ada model yang dipatenkan, kita tuangkan, dan ini kita jabarkan, penelitian kita sebelumnya, ini yang kita sedang kerjakan, dan ini yang kita usulkan, dan ini yang kalau tidak ada usulan ini, kita akan dapatkan. Tahunya sama rekan-rekan sekalian, bahwa kita lihat di sini, dan ini penelitian dasar yang kita akan lakukan, terus dalam penelitian dasar ini poin-poin utamanya, jawab. Ini belum dibuka sesinya, Bu Prof, tapi sudah banyak ini yang bertanya. Resen itu. Ya, baik. Kami buka ya, ya, terima kasih kepada Pak Novel, atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati, Kepala Lembaga, serta jajahannya, yang saya hormati, Pemateri, Prof, yang sangat bagus materinya, Prof, serta rekan-rekan semuanya, yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Prof, terkait dengan drop-rate, penelitian yang disampaikan tadi itu, bahwa, kita harus ada perencanaan, 5 tahun ke depan. Ya, mungkin minimal 5 tahun ke depan. Ya, apakah nantinya, di setiap tahun itu, untuk penelitian ke depannya itu, sudah harus lengkap, Prof, untuk apa, tahap-tahap penelitiannya, atau seperti apa. Kemudian, nantinya, begini, Prof, sebenarnya, sudah dua kali mengusulkan penelitian, ya, penelitian untuk mendapatkan riba, namun, belum lolos, Prof. Pertama, bahwa, di tahun 2018 lalu, saya mengusulkan penelitian dasar, untuk penelitian disertasi dokter. Ya, itu termasuk penelitian dasar, dan itu sudah dibiayai. Ya, setelah itu, saya usulkan lagi, untuk penelitian lanjutannya, namun, belum mereceki untuk mendapatkan itu. Ya, tahun lalu sudah diusulkan, namun, belum dapat. Apakah nantinya, Prof, karena, topik penelitian saya pada saat itu adalah, mengidentifikasi, mengisolasi, dan mengidentifikasi, bakteri penghasil antibiotik dari lalat. Ya, hasil yang saya sudah dapatkan, di tahun 2018, 2018 itu, dan, sudah di, apa namanya, dimuat dalam jurnal. Ya, namun, karena penelitian ini, ya, apa namanya, bakteri yang saya sudah dapatkan itu adalah, isolatnya sudah rusak, Prof. Apakah nantinya, karena saya berencana, untuk melanjutkan penelitian ini, dimana bakteri-bakteri yang, isolat bakteri yang saya sudah dapatkan itu, yang berpotensi, menghasilkan antibiotik, itu saya akan lanjutkan ke tahun berikutnya, ya, untuk menentukan, struktur molekul dari, bahan antimikro yang dihasilkan itu, ya, apakah nantinya, karena ini adalah, isolatnya sudah rusak, apakah harus, saya masukkan di penelitian berikutnya ini adalah, awalnya lagi adalah, mengisolasi bakterinya, ya, karena sudah tidak ada, apa namanya, isolat yang saya dapatkan di tahun 2018 itu, sudah rusak, padahal, ada rencana untuk melanjutkan, penentuan struktur molekulnya, kemudian mengujikan lagi terhadap, bakteri, patogen, yang resisten antibiotik, sehingga nantinya, tujuan akhir itu adalah, diproduksi antibiotik, yang berasal dari lahat, yang dapat digunakan, untuk pengobatan, berbagai jenis patogen, yang resisten terhadap antibiotik, ya, itu prob, jadi kenalah saya itu adalah, sudah ada penelitian sebelumnya, namun untuk penelitian berikutnya itu adalah, karena isolatnya sudah rusak, apakah harus saya masukkan lagi, tahap dari isolasi itu, kemudian, tahap untuk penelitian berikutnya, itu yang saya bingung, ya, mungkin itu saja, kemudian nanti ini kan ada kolaborasi, dengan peneliti yang lainnya, ya, apakah nantinya, di setiap, tahap penelitian ke depannya itu, sudah harus dimasukkan, apa, rekan-rekan dosen, yang akan dilibatkan nantinya, di dalam, penelitian lanjutannya, prob, atau seperti apa, atau, hanya di tahun yang akan dilaksanakan, pada tahun pertama, ya, itu saja, prob, terima kasih. Oke, makasih, Bu Maria, jadi, poin pertama adalah, saya ingin bertanya kembali, pada Bu Maria, setelah 2018, apakah ada publikasi yang dilakukan, terkait dengan, mengidentifikasi, mengkarakteristikan, memodelkan, atau melihat kinerja, atau melihat, menganalisis lagi, terkait dengan bakteri yang ini, sampai tahun ini, ini ada atau tidak, karena yang di, yang diharapkan, di dalam, program penelitian adalah, penelitian sebelumnya, ya, penelitian sebelumnya sudah ada tadi, bahwa, kalau memang, jaroknya jauh, ditulis saja di situ, penelitian yang telah dilakukan, di tahun 2003, ke bawah, itu ke bawahnya itu, sampai tahun berapapun itu, baru nanti ditulis, hibah apa, ya, baru nanti, dari hibah itu, apa luarannya, ya, nanti kalau misalnya, Ibu Maria memiliki, misalnya publikasi, yang tanpa didanai siapapun, itu nanti ditulis itu, hibah mandiri, nah, hibah mandiri, ada di situ, hibah mandiri, ada judul, yang telah publis, dari judul yang, dilakukan secara mandiri, itu ditulis, nah, hibah sebelumnya, dan usahakan, yang namanya dilakukan sekarang, itu, hibah mandiri saja, kalau misalnya, tidak ada hibah lain yang didapatkan, maka tulis, sudah katakan, hibah mandiri, nah, hibah mandiri itu, dituliskan saja di situ, judulnya, dan mungkin, sedang, dalam bentuk draft, draft, nah, emangnya draft itu, sedang dikerjakan, walaupun, judul, abstrak, ya itu sudah draft, itu namanya, penelitian yang sedang kita kerjakan saat ini, walaupun itu mandiri, dan yang diusulkan ke depan, yang sekarang ini, judul yang akan kita usulkan, apakah itu yang satu tahun, untuk PDP, ataupun yang terapan, untuk yang satu sampai dua tahun, kalau saat ini, nanti akan, per tahun ya, akan diusulkan, jadi, dituliskan tahun, yang 2025, nah, setelah tahun 2025, itu, tuliskan saja, bahwa target kita, sampai tahun 30, ada judul besarnya di sana, itu kan namanya target ya, ya kalau dicapai, syukur, kalau tidak, tidak, jadi itu yang dipoinkan ibu, jadi, penelitian sebelumnya, tahun 2023, termasuk 2023 itu sendiri, tahun 2024 ini, yang sedang ditulis, tuliskanlah judul apa saja, yang ibu mau tulis, tapi terkait dengan yang mau diajukan, dia poinnya, terkait dengan yang diajukan, dan tuliskan judul, yang mau diajukan, mau dasar, ataupun, tapi tidak boleh terapan ya, karena belum, komplit tadi terapannya, jadi, dasar saja nanti ajukan, baru tuliskan lagi, nanti, sudah dasar ini, mau terapan, ya kalau pun nanti, tercapai terapan, ya syukur, kalau pun nanti juga, kan namanya berperancanaan, ya tidak dituntut, mungkin gitu ya, poinnya ibu Maria. ya Prof, terima kasih Prof, karena, kalau kita lihat ini adalah, syarat-syaratnya juga, agak berat Prof, ya seperti itu, harus, seintas skor, overallnya itu, harus, kalau keterapan itu adalah, mungkin lebih dari 500 ya, sedangkan kita ini adalah, masih 300, jadi mungkin masih, Bapak, dasar 300 bu, dapat-dapat, ya semangat, jadi kalau roadmapnya, baik dan benar, potensi itu dapat, karena memang, dikatakan bahwa, ada poin, poin di dalam itu, kalau roadmapnya komplit begini, maka dapat full nilainya, jadi usaha utama, utama kan poin roadmap, makanya cocok sekali, LD team mengadakan, bagaimana membuat roadmap, karena itu poin, penilaian juga di dalam, mendapatkan poin, untuk meloloskan substansi, untuk meloloskan, kita punya pengajuan, ya Prof, ya, jadi sebenarnya itu, tahun lalu, Prof, kita sudah usulkan, namun, komentarnya reviewer di situ, adalah karena, apa namanya, hanya tinjauan, daftar pustakanya itu, yang tidak mengikuti, aturan Prof, jadi mudah-mudahan ke depan, kami perbaiki lagi, untuk usulkan kembali, mudah-mudahan bisa diterima Prof, ya, terima kasih, 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 ikuti peraturan, penulisannya, tempatnya, terima kasih, terima kasih, selanjutnya, selanjutnya, siapa, Pak Moderator, Pak Novo, siapa yang diizinkan, pertanyaan berikutnya, Budiman, Pak Budiman, silakan, oke, saya yang, oke, saya tidak bisa, sedih bisa, nanti materinya Prof ya, di-share, nanti saya kasih LDT, terima kasih, atas waktunya Prof, ya materinya sangat, mencerahkan bagi kami Prof, terkait dengan roadmap ini, ya, kami juga punya pengalaman, untuk pengajuan kemarin Prof, di tahun 2023, untuk fundamental, jadi, multi tahun, ini juga menjadi komentar review kemarin Prof, memang, seperti yang sudah disampaikan Prof tadi, saya belum memasukkan, penelitian-penelitian sebelumnya, ya, tadi Prof sudah memberikan gambaran, bahwa bisa kita masukkan dari, judul-judul yang dilakukan oleh mahasiswa kita, yang menjadi pertanyaan saya ini Prof, mungkin bisa diberikan gambaran, ini kan, multi tahun Prof berlanjut di tahun 2024, yang saya dengar kemarin di DRTPM ini, kita harus mengajukan kembali, untuk proposal, untuk didanai di tahun 2024, meskipun, pendanaan penelitian saya kemarin, dua tahun Prof, nah, yang menjadi masalahnya, apakah saya melanjutkan road map penelitian kemarin, starting pointnya dari 2024, atau tetap mengambil yang 2023 Prof, nah, itu yang pertama, kemudian yang kedua Prof, ini kan, yang diminta oleh, ya, Bima, ini kan lima tahun ke depan, apakah lima tahun ke depan ini Prof, kita memberikan gambaran, misalnya, lima tahun untuk penelitian dasar, kemudian lima tahun berikutnya lagi, untuk penelitian terapan, kemudian lima tahun berikutnya, untuk penelitian pengembangan, atau dalam lima tahun itu, kita membagi penelitian dasarnya, terapan dan pengembangannya Prof. Ya, mungkin itu Prof, mohon penjelasannya, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Oke, Pak Budiman, jadi poinnya adalah, kalau Bapak mau ikut penelitian lanjutan, dari yang sekarang, saya kira, Rop, memang tidak ada perubahan, karena sebenarnya poin yang, itu adalah pengajuannya, untuk anggaran saja, perubahan anggaran, apakah penggunaan penganggaran yang sebelumnya, atau sesuai dengan peraturan luaran, jadi kan menjadi poin perubahan adalah di luarannya, ya, apakah luarannya itu, jadi, saya kira untuk penilaian substansi lagi nanti, tidak dipertimbangkan, tapi, bagaimana, terkaitnya luaran, yang mau dihasilkan nantinya, itu jawaban pertama, yang kedua adalah, rekan-rekan sekalian, jangan terfokus, bahwa, lima tahun nantinya, tapi, yang menjadi, tadi ada poin ya, kalau misalnya, rekan-rekan sudah, sering-sering mendapatkan penelitian, maka, buatlah suatu roadmap penelitian, yang seperti yang terakhir, yang saya perlihatkan, yang mana itu, fleksibel, jadi, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan penelitian dasar, maka itu, memang kita targetkan, bahwa pada tahun 2003, itu saya akan capai ini, tapi, diatasnya juga itu, dalam satu tahun berjalan, kita juga ada terapan, tapi, yang target kita berharap, kita akan mengerjakan pengembangannya, walaupun kita tidak sampai pengembangannya, tidak apa-apa, karena, di dalam Hibadikti itu, untuk terapak, ada penelitian dasar, yang tiga tahun dulu, ya, kalau kita berhitung dulu, karena ini belum jelas panduannya, kita belum bisa, ngomong terlalu banyak, dulunya itu bahwa, untuk penelitian dasar, bisa kita dua kali mendapatkan, Hibadik dari situ, artinya enam tahun, kalau kita ajukan tiga tahun, tiga tahun, nah, selanjutnya, untuk terapan, itu juga kita bisa dapat dua kali, yaitu, tiga tahun, tiga tahun, jadi totalnya enam tahun, jadi sudah berdua belas tahun, rekan-rekan sekalian, jadi, pada asarnya, yang ingin si reviewer, atau dikti, mengharapkan, dari roadmap kita, bahwa, apakah betul-betul, dosen yang mengajukan ini, dia fokus pada pelitian, yang dilakukan, di dalam dasar, terapan, dan pengembangan nantinya, itu yang mau dilihat, jangan, karena ada sebagian dari pengusul itu, tahun lalu dia ujukan ini, karena melihat orang lagi asik-asik judul ini, dianggap lagi judul ini lagi, yang mana tidak selain terkait, jadi sehingga kita lihat, oh, dia cuma menyelesaikan, yang bagian pucuk-pucuknya saja, tidak sampai ke akarnya, padahal kita butuhkan adalah, si peneliti melakukan pelitian sampai ke akar, supaya dia kokoh dalam penelitiannya, karena itu nanti akan membantu dia, untuk melakukan publikasi-publikasi yang, memang berkelas, sehingga nanti, kalau pun mengajukan nantinya, ke guru besarnya, itu lebih mudah didapatkan, jadi begitu ya, jadi kita jangan terfokus bahwa, 5 tahun nantinya, tidak, yang kita fokuskan adalah, saya ini, saya sudah melakukan ini, dan saat ini saya akan melakukan ini, berapa tahun pun, kalau ini kan 1 tahun, kalau ke depannya kita melihat potensi kita, apakah kita mengajukan untuk pertahunnya nanti, atau kata 3 tahunnya, atau 2 tahun, atau 3 tahun, nanti di setelah 3 tahun ini, kita sampai tahun 30, usahakan sampai 30, kita lihat saja, readnya saja nasional itu, sampai tahun 54, nah kita tulis 30 pun, itu sudah masuk nominan minimal 5 tahun, nah makanya di barang roadmap itu, kalau bisa minimal antara 5 sampai 20 tahun, karena namanya roadmap penelitian, mungkin gitu ya Pak, oke selanjutnya Pak Budihan, Bu Prof maaf, tadi sempat terputus jaringan Bu Prof, oke sekarang diarahkan, yang rekan-rekannya lain, tidak mau banyak ya, ini alhamdulillah sudah 2 penanya, dan kita masuk ke penanyaan ketiga, kami beri kesempatan untuk Pak Iyal Samsir, dari Stisipol Mujahidin, disilakan Pak Iyal, ya baik, terima kasih Pak Pro, yang saya ulmati, Kepala Layanan Lembaga Dikti, Wilayah Namlas, beserta jajarannya, kepada Pak Pro, langsung saja Pak Pro, terkait dengan pertanyaan saya, sebelumnya, saya kan, mau mengajukan penelitian, hibah, itu penelitian dasar, cuma, karena, status lembaga kami itu, status perguruan tinggi, kami masih binaan, jadi, tidak sempat, jadi tidak jadi, karena ada di panduannya itu, tidak bisa kalau, perguruan tingginya masih, statusnya masih binaan, bagaimana itu Pak Pro? Nah sementara, penelitiannya itu, sudah, sementara jalan sekarang, terkait dengan, pemberdayaan masyarakat, untuk, membudidayakan, limba, domestik, yang bernilai, impor ekspor, oke, itu saja, ya, ya itu saja, disilakan Bu Prof, oke, Ibu Sangsye ya, kalau namanya, masih, klaster binaan, klaster binaan itu, bisa ajukan penelitian, dosen pemula, dosen pemula, kalau pun, pengabdian pun, juga itu masih dapat juga, untuk pengabdian ya, pengabdian ya, terkait dengan hal itu, jadi, judulnya tadi memang, kalau tentang limba itu, memang lebih, padanya judulnya, lebih diperhatikan, untuk didanai, jadi, itu bisa diajukan, nah yang penting di dalam itu, karena kita bicara, terkait dengan roadmap, maka, perbaiki roadmapnya, apakah kemarin, Bu Samsye, sudah ada, penelitian sebelumnya, ataupun, tulisan sebelumnya, yang terkait dengan judul, yang sedang dilakukan sekarang, dan judul yang akan, di ajukan nantinya, itu dilingkan, saya kira, saya kira dengan judulnya tadi, tidak ada masalah, saya kira PDP itu ada kok, mungkin nanti, mungkin ditanyakan, lebih jelas lagi, ke LPPMnya, bahwa itu ada, nanti, kita melihat panduan, lebih detail nanti, yang akan keluar, dalam waktu dekat ini, gitu ya, Bu Samsye, saya kira itu bisa kok, hanya perbaiki, ya baik-baik lagi, RobMapnya, karena kita fokus, pada RobMap saat ini, baik-baik, siap, makasih, oke, ya baik, Bu Prof, ini kebetulankan, waktunya ini, masih sangat panjang nih, Bu Prof, ini bukan, cuma sekedar, istilahnya, sesi tanya jawab, tapi kita bisa, jadikan sebagai media, untuk kita diskusi Prof ya, ya, jadi kami berikan, kesempatan, untuk, yang resen ya, Bapak UM, dari mana, UMLB, Hasni Odeh, Bapak Hasni Odeh, disilakan Pak Hasni Odeh, ini saya sudah list, terlihat ini, kalau memang belum, satu slide, saya jelaskan, supaya menjawab, dari pertanyaan, quiz tadi, satu ya, sambil menunggu, yang mau, ditanyakan, oke, saya berikan lagi, penjelasan terkait dengan, pertanyaan, di dalam, pretest tadi ya, oke, 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 di dalam, prestest tadi, saya ingin menjelaskan, bahwa, yang memilih A itu, tadi ada 52 orang, dan yang, tujuh, di bagian B, jadi, kalau kita lihat, sepintas, bahwa, memang kelihatan, bahwa ini merupakan roadmap, tapi, kododanya itu, sangat beda, penjelasannya, kalau di sini, ini, ada tahun 2019, 2020, dan 2021, nah, kita lihat, penjelasannya, kalau itu, namanya roadmap, adalah penelitian, yang dilakukan sebelumnya, sekarang, dan, yang akan kita usulkan, dan yang akan datang, ini sudah jelas, ditahunya, dan ini sudah jelas, ditulis di sini, ya, ada empat bagian, nah, sedangkan yang di sini, ini ada empat bagian juga, yang ada di sini, namun, yang dilihat adalah tahapannya, adalah tahapannya, akan dilakukan, di tahun, tahun, dalam penelitian kita, ini adalah, tiga tahun diusulkan, dimana, di tahun pertama, itu, tahapannya, 1, 2, 3, 4, sama dengan, tahun kedua, 1, 2, 3, 4, di tahun ketiga, sama dengan, 1, 3, 4, namun, yang membedakan, adalah judulnya, ya, di tahun pertama, kita menganalisis, ya, dan melakukan, pengujian formasi sistem, dan yang tahap kedua, kita menganalisis, dan menguji, formasi sistem, pada, yang membedakan di sini, adalah, ada di bagian belakangnya, fokus pada menurunkan, nilai, bit error rate-nya, kalau di sini, fokus pada kapasitas datanya, nah, tahun ketiga, itu sama juga, tapi kita di sini, fokus pada bit error rate-nya, dan kapasitasnya, kita ambil dua-duanya, membedakan, jadi, otomatis, untuk gambar A dan B, kelihatan sama, tapi, sebenarnya, untuk A, itu adalah, roadmap penelitian, sedangkan yang B, itu adalah, alur penelitian kita, pada tahun yang berjalan, pada tahun yang akan kita kerjakan, jadi, memberikan kita, arahan, bantuan, bahwa, apa yang akan kita lakukan, di tahun, pada tahun pertama penelitian kita, itu demikian, dan itu akan sama, di tahun kedua, dan tahun ketiga, tapi, di dalam, tiap tahun itu beda-beda, kalau misalnya, Bapak Ibu bisa melakukan, tahun pertama, mengidentifikasi, baru dari identifikasi itu, melakukan, analisis dari identifikasi itu, baru nanti, mengkarakteristikkan, itu ada tiga tahapan, nah, makanya, biasanya, dalam satu penelitian kita, kalau tiga tahun itu, kita dikatakan, tahun pertama, apa yang ingin kita lakukan, tahun kedua, apa yang kita lakukan, tahun ketiga, apa yang kita lakukan, itu yang kita lakukan, sedangkan, untuk penelitian, itu lima tahun minimal, ya, lima tahun minimal, sebelumnya, sekarang ini, yang akan kita ajukan, dan yang akan datang, itu yang membedakan, makanya, kalau tadi memilih, mungkin yang bagian B, itu bisa memperbaikinya, dan sekarang, bahwa, oh, namanya rumput penelitian, yang paling utama, dari sini adalah, apa yang telah kita lakukan, sebelumnya, apa yang sedang kita buat, saat ini, apa yang kita usulkan, untuk, di danai tahun berikutnya, tapi kalau sekarang, tahun sekarang, terus, apa yang akan kita lakukan, setelah, kita, mengangangankan, bahwa, usulan kita diterima, di danai, ya, ya itu poinnya, jadi kita, memikirkan, bahwa, ternyata, keduanya ini mirip, tapi tidak sama, makanya, dalam, proposal-proposal, yang kami nilai, itu dominan, itu, larinya memang di sini, adalah, rekan-rekan menuliskan, penelitian, alur penelitian, atau, flowchart penelitian, dalam penelitiannya itu sendiri, padahal, roadmap penelitian, dan flowchart penelitian itu, beda, ya, roadmap penelitian, adalah penelitian, penelitian yang kita lakukan, dalam, kebidang kita, bidang kita, sedangkan, di dalam, flowchart penelitian adalah, penelitian yang kita lakukan, di dalam penelitian pendanaan, tahun itu, yang dinandai tahun itu, jadi, sangat beda ya, rekan-rekan sekalian, jadi, ini yang menjadi, poinnya tadi, bahwa, bedakan, yang namanya, membuat roadmap penelitian, dengan, flowchart penelitian itu sendiri, atau alur penelitian, ya, alur penelitian, dengan, roadmap penelitian, oke, mungkin itu, saya kembalikan ke, moderator, ya, baik, terima kasih, Bu Prof, mungkin kami kembali lagi, ke Pak Haruni Ode, kami berikan kesempatan lagi, Pak Haruni Ode, Pak Haruni Ode, monitor, kalau tidak, kami lewat ya, ya, kesempatan, diberikan kepada, Ibu Laila Kurniawati, untuk Ibu Laila Kurniawati, disilakan, ya, terima kasih, Pak, terima kasih, Bu, atas kesempatannya, ada beberapa pertanyaan, termasuk yang dari, chat yang dari teman, di, di Zoom sini, untuk yang pertanyaan pertama, bagi peneliti pemula, apakah sudah boleh mengajak pihak lain berkolaborasi? Untuk pertanyaan kedua, jika kita mau melaksanakan penelitian kolaborasi, siapa saja pihak yang bisa kita ajak berkolaborasi? Apakah hanya sesama dosen saja, dimanapun berada, atau kita bisa berkolaborasi juga dengan peneliti berin, guru, atau pemangku kepentingan lain? Dan selanjutnya, ada dari kolom chat, dan saya juga sangat tertarik dengan pertanyaan ini, dari pertanyaan Samtu Adi Rahman Wemluwuk, bagaimana kita menentukan penelitian yang kita lakukan, termasuk kategori penelitian dasar, terapan, atau pengembangan, dan sejauh mana, kita dapat memberikan penilaian, tingkat kebermaknaan teknologi. Kriteri apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah riset yang sedang kita jalani memiliki karakteristik penelitian dasar terapan dan pengembangan tersebut? Terus tambahan dari pertanyaan tersebut, apakah ada contoh atau template dari ketiga macam penelitian tersebut, dasar terapan dan pengembangan yang bisa kami gunakan sebagai tuntunan dalam menyusun? Terima kasih. Demikian tanya-tanya. Silakan Bu Prof, ada tiga pertanyaan dari Bu Laila Pondawan. Laila ya, pertanyaannya jauh dari rome penelitian, namun karena memang terkait dengan rekam jejak kita sendiri, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa, beda penelitian dasar, yang TKT 1 sampai 3, yaitu masuk dalam penelitian menganalisis, mengidentifikasi, melihat kinerja. Kalau rekan-rekan sudah mengangkat topik-topik demikian, itu namanya penelitian dasar. Karena penelitian yang dasar, yang belum ada bentuk nanti bentuk produknya, belum menghasilkan produk dan lain sebagainya. Jadi luarannya itu adalah publikasi karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Ya, dalam bentuk jurnal. Atau karya ilmiah ya. Yang dipublikasikan di jurnal. Dipublikasikan di jurnal. Itu penelitian tiknya. Sedangkan ini untuk TKT 4 sampai 6, itu penelitian terapan. Yang potensi luarannya adalah produk nantinya. Yang kita akan patentkan. Dan sudah ada sedikit efek dampak ekonominya. Sudah ada sedikit dampak ekonominya. Sedangkan penelitian pengembangan adalah dari TKT 7 sampai dengan 9. Yang itu sudah ada dampak ekonominya. Dan itu memang daerah yang besar. Namun kita coba fokus dulu di dalam penelitian dasar. Dasar adalah nanti kalau masuk di pengajuan itu, kita akan masuk di dalam pengukuran tiknya. Nanti rekan-rekan akan lihat. Bahwa nanti Bapak Ibu di dalam pengajuan ini sudah ada pengertian-pengertian tentang judul ini enggak? Itu ditanyakan. Oh iya, iya. Kalau sudah ada, itu 100%. Ini sudah melakukan kajian data primer dan sekunder enggak? Kalau iya, maka diklik untuk 100%. Dan seterusnya ada pertanyaan di dalam pengukuran tiknya. Namun kalau rekan-rekan sekundernya merasa bahwa penelitian saya ini, saya melihat kajian terkait seperti Ibu Maria tadi terkait dengan identifikasi bakteri A, B, C. Nah itu masih penelitian dasar. Karena masih mengidentifikasi. Nanti kalau misalnya menganalisis, ya itu juga masih penelitian dasar. Melihat kinerjanya, melihat pengaruhnya, itu penelitian dasar. Nanti kalau masuk itu penelitian terapan, kalau sudah mengatakan bahwa sudah ada yang dihasilkan di penelitian dasar, yang ingin mau dikembangkan lebih lanjut, maka dikatakan melakukan desain model. Desain model atau istilahnya lebih ketatnya lagi bahwa dari hasil ini akan menghasilkan model atau produk nantinya. Itulah terapan. Makanya kalau terapan itu, dominan memang banyak istilahnya dalam luarannya itu adalah alat dan produk-produk yang tertentu. Atau model-model, yang mana sudah dikaji di dasar tadi model-model itu. Modelnya itu yang memang sudah mau diterapkan. Jadi diterapkan dan artinya mau dibawa ke masyarakat dan diuji coba ke masyarakat, apakah nanti betul-betul sesuai yang diharapkan. Sehingga model ini nanti akan dibuatkan kajiannya dan dibawa, dirapatkan atau dibawa ke pemerintah setempat untuk nanti mau dikembangkan. Kalau itu dikembangkan, karena nanti akan berdampak ekonomi. Karena pengembangan itu menarik dampak ekonominya. Nah, tapi kalau rekan-rekan sekalian masih saat ini belum pernah mendapatkan hiba-hiba pelitian dasar, ya pelitian dasar, dan memang ingin mengajukan pelitian dosen pemula, maka jangan pikirkan dulu tentang TKT 456. Atau lebih-lebih lagi yang 7, 8, 9. Karena itu memang ada tahapannya. Karena kalau kita tidak mungkin mengajukan terapan, kalau kita belum pernah mengadapatkan hiba dasar, walaupun kita sudah sering melakukan pelitian dasar, baik itu mandiri atau dari kampus. Tapi yang di sini adalah yang kita ajukan ke dikti, yang kita ajukan ke sistem BIMA saat ini. Apa sudah pernah atau tidak. Karena akan kelihatan di sister kita, di Sinta kita. Di dalam riset kita, di Sinta itu ada yang melihat bahwa kita pernah mendapatkan hiba dan dikti, penelitian dasarkah, terapankah, dan seterusnya. Atau publikasi kita. Jadi untuk penelitian dasar, mari kita sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan hiba dasar yang memang untuk dosen pemula, titik beratnya itu bahwa kalau dosen pemula sudah mengikuti template yang ada dan jelas sekali tentang roadmap penelitiannya, maka itu akan didanai. Itu saya yakin itu. Jadi mari rekan-rekan sekalian, maka tepat sekali dikti wilayah 16, itu membuat suatu webinar ini terkait dengan strategi penyusunan roadmap penelitian. Karena di dalam dosen pemula, itu memang yang dilihat adalah roadmap-nya. Templatenya, diikuti template-nya sesuai isinya di dalam, peraturannya sering kata, 300 kata, itu diikuti semua jumlahnya. Dan yang pasti bahwa ada roadmap-nya. Ini roadmap-nya adalah poin yang dinilai untuk melihat bahwa apakah betul-betul dosen ini melakukan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat, sehingga mau didanai. Dan pastinya, terkait dengan roadmap ini, maka publikasi Bapak-Ibu harus ada satu atau dua di dalam daftar isi. Itu meyakinkan pada reviewer bahwa memang dia dosen pemula, tapi sudah dilakukan penelitian sebelumnya hanya ini untuk memperkuat, untuk melatih diri, mendapatkan hiba-hiba yang akan besar nantinya. Dimulai dari hiba kecil saat ini. Jadi gitu ya, Bu Layla ya, terkait dengan poin yang itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, disampaikan rangkuman dan pertanyaan tadi. Kalau misalnya ada yang belum saya jawab, disampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Prof. Ibu Layla, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Penjelasan dari Ibu Prof. Ya, baik. Kami berikan kesempatan, mohon maaf Prof sebelumnya, banyak sekali pertanyaan ini Prof. Ini kami berikan peluang sebesar-besarnya kepada... Masih banyak waktu, masih 2 jam kok. Masih banyak, iya, iya benar. Ya, Assalamualaikum Pak Moderator. Bapak, oh silahkan Bapak Haruni. Haruni yang terlihat. Silahkan Pak Harunis. Pak Harunis Odeh. Silahkan Pak. Makasih kesempatannya. Saya mau tanya soal, saya ini kan sudah pernah dapat PDP dua kali, cuman yang satu itu sebagai ketua, yang satunya sebagai anggota. Apa masih bisa mengusulkan untuk PDP yang selanjutnya? Kemudian, yang kedua pertanyaan saya adalah, saya sekarang lagi next study, apakah saya bisa mengusulkan proposal baik penelitian maupun pengabdian? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, Pak Rudin ya. Tadi saya belum ada jawaban, memberi jawaban terkait dengan kolaborasi. Oke, rekan-rekan sekalian, terkait kolaborasi memang di dalam dikti untuk mengajukan suatu penelitian itu bagusnya itu multidisiplin. Multidisiplin jangan, kalau kita angkatkan multidisiplin, maka kolaborasi antara fakultas yang ada di universitas kita sendiri. Jadi kita bisa mengangkat, misalnya kita, kami teman elektro, kita mengangkat tentang sektor UKM, maka kita kolaborasi dengan ekonomi. Ya, fakultas pro di ekonomi. Kalaupun nanti di dalam, di kampus kita tidak ada ekonomi, maka kita keluar-keluar. Itu kolaborasi di antarperluan tinggi. Jadi kita melihat memang judul yang kita angkat itu adalah memang terisi satu sama lain. Yang terisi satu sama lain. Nah, jadi itulah kolaborasi yang diharapkan. Jadi bisa antar prodik kita di dalam lingkup kita sendiri, bisa juga di antar universitas itu, itu terjadi. Dan itu yang saya juga lakukan. Di dalam penelitian dasar saya kemarin, saya bersama dengan kampus UMI untuk kesehatan, dan saya bagian teknik elektronya untuk masuk di dalam bagaimana kita menggunakan digitalisasi pada penjaga something di wilayah 3T. Jadi itu kesehatan, dan ada sistem di Universitas Akbar, dan saya di Uki Paulus. Itu kolaborasi antarperluan tinggi. Dan tidak perlu pakai MOU dan lain sebagainya, karena itu istilahnya antar peneliti itu sendiri. Dan dalam pengajuan pun tidak menuangkan hal itu. Yang penting ada mitra kita. Ada mitra kita, dan mitra keanggotaan yang perlu kita tuangkan, dan mahasiswa. Nah, terkait dengan Harun, kalau saya katakan bahwa kalau sudah pernah mendapatkan hibah dosen pemula dua kali, ayolah masuk dalam penelitian dasar. Karena saya katakan bahwa penelitian dosen pemula dengan penelitian dasar itu sama sebenarnya. Sama. Sama capeknya, sama luarannya, sama juga kolaborasinya dengan teman-teman sekalian. Yang membedakan adalah anggarannya. Anggarannya untuk dosen pemula ya 20 juta, dan kalau misalnya pelitian dasar yang kita ajukan itu tergantung dari bidang yang kita memiliki. Kalau misalnya dia humanora, maka itu dasar itu 300 juta. Mana kita pilih? 20 juta dengan 300 juta, kerjanya sama. Kerjanya, beratnya sama. Namun memang luarannya tidak tahu jauh beda juga. Karena biasanya di dalam dosen pemula memang tidak terlalu sinta berapa, tapi ada luarannya. Sedangkan memang kalau luar dasar itu sudah targetnya berada pada terakreditasi sinta. Jadi, kalau saya sendiri sarankan Pak Harudi itu mengajukan penelitian dasar dengan nanti kita mengikuti template peraturan yang akan dikeluarkan di dalam pengajuan itu sendiri. Nah, gitu ya Pak Harudi ya. Bagaimana Pak Haruni? Pak Haruni? Pak Haruni? Ya, kita lanjut ke bagaimana dengan jawaban tadi dari Ibu Prof. Silakan Pak Haruni. Saya akan lagi studi. Apakah kita bisa mengusulkan proposal untuk penelitian atau pengabdian? Oke, kalau setiap studi kemarin sudah ada penekanannya kalau yang ikut sosialisasi panduan baru kemarin sudah ada sosialisannya bahwa yang lagi studi atau izin belajar itu tidak ada diizinkan untuk jadi ketua. Saya mungkin nanti kita lihat lagi di panduan yang memang resmi keluar apakah nanti anggota bisa. Tapi kalau untuk ajukan kemarin itu sudah dituangkan di dalam sosialisasi bahwa yang lagi studi atau yang belajar itu tidak bisa mengajukan hebat dari dikti. Tapi keanggotaan saya belum yakin kalau sebelumnya kalau anggota itu bisa. Ya, kalau anggota itu bisa. Tapi kalau sebagai ketua itu tidak. Gitu ya. Ya, menambahkan Bu Prof terkait dengan pertanyaan dari Pak Haruni Ode tadi saya sepakat Bu Prof karena memang ketentuan aturannya yang sesuai pertanyaan dari Pak Haruni. Memang seperti itu Bu Prof kalau ketika dosen yang bersangkutan dia namanya mengikuti pendidikan di luar itu dia tidak bisa menjadi sebagai ketua Bu Prof dan untuk anggota ketentuan aturan yang lalu memang bisa tetapi belum tahu juga apakah ada peraturan yang baru terkait dengan itu untuk yang tahun sekarang ya itu yang memang harus insya Allah mungkin kita akan informasikan kalau memang ada yang demikian mungkin itu Bu Prof kami persilakan kepada Ibu Nadira Palawa dari Politeknik Palu Ibu Nadira Palawa disilakan terkait dengan roadmap penelitian ini saya sudah membuat roadmap untuk PDP kemarin walaupun juga banyak hal yang masih membingungkan dengan roadmap yang saya buat itu mudah-mudah nanti bisa berkesempatan untuk menampilkan namun pertanyaan yang lain yang ingin saya tanyakan di slide tadi di latihan tiga roadmap itu di Prof perlihatkan gambar tentang ada tahapan di roadmap penelitian dasar pengembangan kemudian terapan itu di penelitian dasar saya lihat disebutkan tahunnya dari dari tahun 2010 sampai 2030 itu untuk penelitian dasar kemudian di gambar atasnya disebutkan untuk saya lupa penerapan ya yang jelas yang 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 saya tanyakan apakah memang untuk penelitian dasar itu kita bisa memplot lama waktunya itu dari tahun 2000 saya 2000 ya ini ya itu dari tahun 2010 sampai yang tadi yang tadi yang tadi nah disini perhatian dasar itu TKT1 sampai TKT3 Prof sebutkan cakupan itu sampai tahun 2030 kemudian untuk penelitian serapan itu sampai tahun 2030 dan selanjutnya nah pertanyaannya bagaimana bagaimana kalau saya berangkat dengan dari cara saya membuat rotet kemarin saya mematok 5 tahun kemudian saya mencisir dari tahun 1 sampai 5 itu TKT yang akan saya capai sehingga sepertinya di 5 tahun itu ada penelitian dasarnya kemudian ada penelitian masuk semuanya itu Prof nah senangat kalau saya lihat ini latihan ini gini mungkin saya selesai pertanyaannya jadi yang saya perlihatkan saat ini adalah rekam jejak saya saat ini jadi kita membuat roadmap itu terkait dengan apa yang telah kita lakukan jadi kalau saat ini saya sebelumnya itu saya membuatnya sederhana demikian itu karena saya belum banyak menggalih terkait dengan pengajuan penelitian saya ternyata pada saat ini saya mengembangkan penelitian saya kalau ini kan baru fokus pada diri saya sendiri sebagai teknik elektron belum kelihatan bahwa saya akan melarikan ke sektor pendidikan saya belum larikan ke sektor kesehatan saya belum larikan ke UKM ini yang penelitian dasar saya dulu yang memang luaran saya yang saya belum kembangkan jadi rekan-rekan jangan terfokus bahwa rekan-rekan harus di dalam roadmap rekan-rekan itu sudah ada tik 1 sampai 9 jangan kalau memang rekan-rekan itu baru mengajukan penelitian dasar atau penelitian dosen pemula atau afirmasi gitu karena kalau penelitian PDP yang kami nilai adalah pada dasarnya yang sederhana demikian tapi sudah memberikan gambaran 5 tahun ke depan bahwa fokus akan melakukan pelitian yang sama mengembangkan pelitian yang sama itu poin pertama jadi jangan fokus bahwa 5 tahun ini sudah ada tik 1 sampai 9 padahal kita ketahui bahwa pelitian dasar itu bisa kita lakukan 6 tahun kesempatan diberikan dikti kalau misalnya kita ajukan 3 tahun baru tambah lagi 3 tahun jadi 6 tahun kita bisa lakukan terus nanti tahun berikutnya kita baru terapan jadi itu sudah 12 tahun nah dikatakan 5 tahun jangan sampai 5 tahun sudah ada tik 1 sampai 9 dalam jangan tidak mungkin ya nah tadi ada dosen bilang mengatakan bahwa bagaimana dengan PDP saya sudah dua kali bisa dapatkan harus belajar untuk keluar dari zona nyaman yang mana proposer ajukan template-nya roadmap-nya sudah ada bagus baru masih disitu pemerintah akan disetujui dosen pemulanya tapi tingkatan kompetensimu adrenalimu ke penelitian dasar yang misalnya adalah kita sudah terbiasa mengelola dana dana kecil kemarin dengan baik dan benar sekarang kita dipersiapkan untuk mengelola dana yang besar yaitu dengan cara yang sama hanya anggarannya yang diberbesar tapi kita tidak merubah terkait dengan tiknya kita nanti kalau kita sudah sering-sering mendapatkan hibah sudah dapat hibah dosen dasar terapan baru kita kembangkan nah kalau sayang yang ini ini baru saya dapatkan dosen dasar kemarin dan selanjutnya baru saya dapat pelitian terapan nah disini saya sudah dapat pelitian terapan di tahun 2010 ini pelitian memang pelitian islanya terkait dengan tugas air S3 saya maka saya tulis disini bahwa judul terkait dengan optimal kinerja memory itu saya sudah kupas habis pada saat tahun mulai tahun 2010 pada saat saya ambil S3 nah ini semua dasar kesana yang mana target saya adalah luarannya dalam bentuk publikasi ya mungkin kita bisa melihat bahwa disini mengoptimalkan selanjutnya mengoptimai kinerjanya terkait dengan modelnya atau syrofosing dan MSC baru nanti saya mengidentifikasi di desanya itu sudah mulai masuk ya desanya dan disini mengoptimalkan evaluasi desa itu sendiri itu baru dasar semua karena mengidentifikasi baru mengoptimalkan dan melakukan evaluasi sedangkan saya naik ke atas sini mungkin masuk di TKT 4 terapan saya mulai menerapkan penerapan teknologi MIMU saya itu mulai ke desa ke desa dulu di sektor pendidikan jadi saya punya ilmu itu sekarang saya sudah mau terapkan di pendidikan baru nanti sektor kemarin yang saya dapatkan pada saat ini itu sudah masuk di kesehatan pada sektor kesehatan kedepannya saya akan masuk juga di sektor ekonomi UKM jadi nanti saya akan merangkul orang-orang ekonomi nah nanti di tahun di tahun 2004 saya akan melakukan implementasi dari penerapan yang akan saya lakukan itu supaya ada dampak ekonominya dan ekologi yang dikatakan prof tadi ada bantuan dari prof juga jadi rekan-rekan sekalian kalau nantinya sudah sampai kemenuangkan lengkap sekali tadi seperti yang saya paparkan di atas tadi disini bahwa kalau mau melihat kita punya tahapan roadmap lebih komplit itu kita judulnya dulu dengan melengkapi tahunnya itu sudah dikatakan roadmapnya apalagi kalau kita berpemula ya kita tuangkanlah judul-judul yang kita sudah lakukan sebelumnya dan kita lengkapi yang tahunnya nanti untuk lebih komplitnya kita baru letakkan juga terkait dengan TKT-nya dari 1 sampai 9 jadi jangan fokus bahwa 5 tahun ini sudah harus ada dasarnya sudah ada terapanya sudah ada pengembangan tidak rekan-rekan sekalian kalau memang rekan-rekan baru bermain di dasar ya roadmap dasar lah ditulisnya dan berapa macam judul ya silahkan apalagi kalau misalnya judul itu sudah kita publikasikan itu silahkan jadi itu poinnya ya rekan-rekan sekalian jadi jangan bingung terkait dengan 5 tahun 5 tahun itu sebenarnya kita diberikan kesempatan membuka pola pikain kita bagaimana kita membuat suatu roadmapnya itu jangan kita cuma 1 tahun kita mau dibuat itu visioner lebih jauh ke depan terkait dengan apa yang kita akan lakukan apa yang kita lakukan saat ini untuk visioner kita ke depannya jadi bukan diselesaikan cuma 1 tahun 2 tahun dan seterusnya tahun ini kita melakukan analisisnya tahun ke depan kita mau identifikasi tahun depannya lagi kita mau lihat kinerjanya baru kita evaluasi kinerjanya itu itu tahap yang kita lakukan kalau itu kita lakukan kita dikatakan serius melakukan penelitian ya jadi itu poin dalam melihat menilai suatu roadmap penelitian jadi rekan-rekan sekalian apakah nanti kita melakukan multitahun ataupun monotahun roadmap itu akan ada ada akan tinggal kita lihat nanti kalau kita mau oh saya ingin menambahkan lagi kita tinggal tambahkan ke depannya yang pasti yang sebelumnya itu kita sesuaikan dengan judul yang akan kita ajukan itu poin utamanya ya Nadira ya Prog boleh izin memperlihatkan roadmap tidak Prog silahkan silahkan moderator silahkan di share Ibu Nadira izin dulu untuk men-share screen disilakan Bu Nadira agar supaya memang jelas tidak bisa Pak tidak bisa share screen dikasih akses dulu co-host atau apa ini Prof saya tidak tahu bagaimana menurut Prof terima kasih nah kalau kalau perlihatkan Rob begini ini yang saya katakan tadi bedakan antara Prochar penelitian dengan Rob penelitian gitu ya Prochar yang tadi saya perlihatkan tadi di dalam pretesnya antara Rob penelitian dengan Prochar penelitian berarti ini kayaknya Prochar kalau disini Nadira harus menuliskan akan judul-judul yang sudah dipublish sebelumnya kalau yang ini tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat ini Prochar penelitian Prochar penelitian yang akan dilakukan dalam pengusulan 5 tahun kita misalnya Prof kita belum punya misalnya belum ada penelitian ya Prof ada pasti ada penelitian penelitian saya katakan dosen yang sudah terangkap jadi dosen ini pasti ada penelitiannya apakah itu mandiri atau kahibah dari kampus atau kahibah dari pemerintah daerah atau pemerintah dari dikti itu pasti ada makanya kalau kita mengisikan akreditasi kampus kita kan atau prodi kita kan ada di situ poin-poin oh kita pernah melakukan penelitian mandiri itu penelitian mandiri yang tidak dianai siapapun kita sendiri yang mendanai kita publikasikan kita melakukan penelitian misalnya hibah dari kampus yang kampus mendanai kita melakukan tulis publis kampus membiayai itu dibayar kampus hibah dari pemerintah setempat daerah mungkin kita sebagai tim ahli yang mengkaji ini dan dipublikasikan itu otomasi daerah terus nanti sudah dikti dan lain sebagainya itu jadi yang itu dibedakan kalau ini memang bukan rompe penelitian tapi ini adalah flowchart penelitian flowchart penelitian yang akan kita lakukan atau metode penelitian kita mulai mengelola data terus kita bahan ada bahannya baru kita analisis dan kita lakukan publikasi gitu ya tapi kalau nanti dirubah kalau mau dirubah adalah tahun sebelumnya apa yang kita lakukan kalau misalnya tahun sebelumnya Nadira itu melakukan penggunaan data dengan judul ini dipublikasikan dimana siapa yang danai dan lain sebagainya itu bisa dituliskan dirubah sekalian gitu ya kalau ini memang bukan apa namanya bukan rompe penelitian tapi ini flowchart penelitian walaupun di bawah sini ada studi ini ini dirubah saja bentuknya ya dirubah bentuknya dan itu tahunnya yang ditulis bukan tahun pertama tahun kedua itu adalah flowchart tapi kalau kita tulis tahun sebelumnya adalah kapan kita mengajukan oke saya mengajukan tahun 2000 sekarang ini 2024 apa penelitian kita sebelumnya kita tulis yang publikasi kita mungkin 2023 2022 2019 dan kebawah dan apa yang kita buat sekarang ini oh iya saya sedang menulis ini walaupun istilah baru untuk draft dan lain sebagainya itu yang kita lakukan sekarang yang kita ajukan apa oh judulnya saya ajukan untuk pendanaan misalnya satu tahun karena PDP oh iya satu tahun itu nanti sudah PDP diluluskan jangan katakan bahwa saya ajukan PDP harus harus memberikan keikinan kepada reviewer bahwa saya tidak akan lakukan PDP kalau PDP ini saya akan lakukan penelitian dasar yang tiga tahun ke depan itu poinnya ya jadi itu yang perlu dijelaskan gitu ya Nadira ya satu lagi Prof ya silahkan kalau misalnya terkait dengan kepakaran misalnya Prof ya saya sudah pernah melakukan penelitian terkait satu bidang misalnya kayak ini kakao yang saya teliti bidih sedangkan yang saya mau teliti sekarang adalah kulit berarti untuk itu masih sama itu masih sama jadi mau lihat dari kakonya dari identifikasi masing-masing itu yang mana lebih dipakai nantinya jadi sama sih jalur yang sama kepakaran dalam bidang kako itu sendiri berarti Prof itu bisa dimasukkan ke tahun yang penelitian yang telah dilaksanakan Prof ya ya bisa bisa apalagi sudah ada publikasinya ya silahkan itu dipublikasi hibah mandirikah apakah hibah kalau misalnya mau tambahkan ya dari hibah-hibah itu nanti ada luaran-luaran ini ya silahkan dibuat seperti yang contoh latihan kedua saya tadi itu Prof ini kan di PDP Prof sudah dimasukkan ke PDP nah karena Prof tadi katakan ini adalah flowchart berarti apakah ada kemungkinan tidak bisa tidak reviewer akan menilai ini sebagai sesuatu yang jadi buat saya yang tahunnya kalau ini flowchart ya jadi diurubah lagi seperti yang kalau flowchart yang tadi saya sudah perlihatkan nanti PBT-nya saya kasih novel nanti novel yang sebarkan di grup kampus ya siap-siap Prof siap gitu ya terima kasih Prof oke baik kita lanjut ke pertanyaan yang berikut dari Ibu Mimi Berlian dari PT Semana